Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya apa kabar semuanya kawan-kawan mudah-mudahan hari ini sehat-sehat ya dan dimudahkan segala urusannya dilancarkan resikinya dan disehatkan badannya amin ya Rabbal Alamin ya sekarang kita sedang berada di jalan lintas tetap seperti biasa lintas provinsi lintas kampung kita raunkan terus ini kita sedang berada di jalan lintas Tanjung Pura Berandang ya tepatnya di kota Tanjung Pura itu kan sebelah kanan penjara penjara Tanjung Pura ya kita menelusuri terus melaju ke depan dan sebelah kiri ini ini adalah Masjid Azizi ya Masjid Azizi Tanjung Pura peninggalan Kesultanan ya Kesultanan Langkat Nah itu dia nampak sekarang ini ya megah memang kita lanjut terus kita tengok dulu sekali lagi ya biar kawan-kawan tahu situasi tapi kita nggak masuk di jalan di jalan umum aja nih kita lanjut terus kalau masuk dari sini tadi sudah kiri ya Hai kemarin saya update ini lagi pengerjaan sekarang udah jadi bisa masuk nggak ya gedung apa nih gedung perpustakaan atau gedung apa ya kalau ada teman-teman yang tahu boleh komen di bawah ya gedung apa nih gedung baru nih nih kita lanjutkan terus perjalanan tapi kali ini kita nggak round ke kotanya kita mau menuju ke suatu tempat sesuatu tempat tempat nah nampakkan pemandangan tempo dulu gedung-gedung zaman dulu lah ya Nah kita justru nah kondisi lancar ya hari ini di kota Tanjung Pura ada macet-macet Oh di sini macetnya rupanya tadi di sana nggak ada macet di sini rupanya nah kita tancap dari samping aja ya panjang macet di sini di mana puncanya ya kita gas samping biar cepatnya panjang macet di sini nah ke sini udah nggak udah nggak macet ya kurasa karena parkir mobil tadi itu ya parkir mobil ke pinggir jalan lah buat macet tuh nah kita udah sampai ke apa nih Tugu kalau terus tadi kita ke kotanya ini kita arah ke Aceh ya sekarang kita sudah berada di jembatan Tanjung Pura ya atau orang bilang jembatan Randan Randan ya kalau nggak salah ya eh keruh airnya kan ini kurasa hujan di atas di gunung-gunungnya kan kalau di sini kering sungainya kok keruh nah kita udah lewat jembatan nah itu pelangnya ya kita teruskan perjalanan kita hari ini macet nih simpang mudah-mudahan sampai ketujuan ya cuman kita mau lihat-lihat aja nah ini simpangnya ke kiri kalau teman-teman terus ke kanan itu arah ke perandan ya pangkalan perandan pangkalan susu terus ke Aceh kita ke kiri nah itu kan tahu nampak teman-teman itu pelangnya kita hari ini mau ke Tuan Guru Tuan Guru Besilam ya kita mau rawon aja lihat-lihat situasi dan kondisi setelah lebaran ya apakah masih rame atau gimana keadaannya makanya bagi teman-teman ikuti terus nah jangan lupa di subscribe yang udah subscribe terima kasih banyak nah yang belum subscribe silahkanlah subscribe karena subscribe itu gratis padamkan merah itu ya kan oke teman-teman kita lanjutkan perjalanan selamat menyaksikan jangan lupa di like oke musik 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 selamat menikmati 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 taron ke kiri dulu ya berarti apa masyarakat apa masih keluarga tuan guru ya disini ini apa disini coba kita lihat dulu disini kolam dilarang mandi kolam apa nih kolam ikan ya tau kita balik lagi kita tengok di depannya ya banyak yang jual jajan-jajan ya ini kan rak-raknya peci mainan pun ada mainan anak-anak cari peci dulu satu ya sholat juhur pas belum juhur ini masih sengadu jam sebelas gitulah perasaan kita lihat dulu topinya ini ada yang cocok kita ambil kekenannya kan peci ya itu penampakannya nah itulah keadaannya sekarang di depan kita nampak dari atas ya rame ini tamunya kita lihat lagi peci ini ada yang berkena enggak ingin beli pintar itu gedungnya ya kita lihat-lihat dulu disini ya keadaannya lihat teman-teman tau ya kan situasinya rame memang situasi keadaannya cuman kita enggak ke dalam nih nah belum majan sebentar lagi lah ya kita lihat-lihat dulu dari luar sini ya tengok lagi peci ini apa pikir apa abang tuh lari-lari rupanya cari batu ganjal mobil mungkin ya ada mobil yang enggak ada rim tangan kayak cari batu dia ya ini kita udah arah mau pintu keluar ya kita lihat-lihat lagi nah nah itu udah mulai ada suara ngaji ya mungkin udah mau juhur ya aku pun enggak bawa jam ini sebetulnya kalau juhur kita sholat dulu disini iya nampak enggak teman-teman itu di atas itulah tempat ngaji yang hijau itu nampak enggak nah itu sebelum ajang kan ngaji dulu mungkin ya atas nah kita lihat lagi udah kita gerak ini udah arah mau keluar ya luar yang tarif pertama kita nengok tadi ada peci lagi ini kita keluar dulu ya nanti balik lagi nah biar kawan-kawan tahu nanti situasinya pintu keluar ya ini kita udah lewat gerbang putih tadi ya nah ini udah menuju arah keluar merasa masih komplek tuan guru juga ini mungkin ya sebelah kanan ini ada pondo pasantren kanannya itu dia nah kita arah keluar dulu segitu aja videonya terima kasih telah menyaksikan kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk like komen subscribe dan share ke seluruh media sosial teman-teman punya ya biar kawan-kawan tahu situasi dan keadaan di tuan guru bersilam ya cuman kita gak masuk round-round aja depan ke belakang tadi ya itulah situasinya dan keadaannya ya sekarang nanti kami balik lagi karena ini jahur kita ke depan dulu terima kasih setelah menyaksikan sampai jumpa video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati